Intro Jika kamu dicari-cari kekurangannya dan dibicarakan oleh orang lain tentang kekuranganmu Tersenyumlah Kenapa? Kekuranganmu saja menarik perhatian mereka apalagi kelebihanmu Assalamualaikum Gomok Disiko Ok guys Hari ini And Motor ni lagi Harap korang tak jemuh Tengok motor ni yang Tak apa-apa nak bersih Macam ni Ada kotor-kotor Ada cala-cala Ok guys Hari ni aku nak Tunjuk ada satu masalah motor ni Sekejap eh Jadi Korang jangan lupa tekan button subscribe Tekan lonceng notification Like, komen dan share Terima kasih mana yang dah subscribe tu Moga korang murah rezeki semuanya Ok jom guys kita teruskan Apa masalah motor ni guys Tengok sampai habis guys Jom kita tengok motor ni guys Masalah guys Korang tengok bahagian sini eh Dapat Tenggang Tenggang Dapat Tak tahu aku nampak ke tak Jom kita dapatkan lagi sikit Ok eh Korang tengok eh Baikian ni eh Tenggang Dapat Tenggang Dapat Tenggang Dapat Nampak Nampak bergerak Haa tu Nampak Jom aku tengok Dari sini Tunjuk dari sini Kalau nampak lah eh Haa ni Goyang juga Motor ni Haa tayar ni rasa Dik 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 Paling nampak dekat ni lah Tenggang aku tunjuk ni Sekejap Tak relax Kau tengok kat sini Ni Nampak Haa aku lama sikit ni Haa Ok guys Jadi Korang sentiasa lah Cek motor korang Janganlah jenuh macam ni Haa Nampak tu Haa Ini bearing guys Bearing dah pecah guys Dalam Jadi aku nak buka Aku nak tengok bearing dia Haa Jom lah Aku buka dulu Macam biasa lah Nak buka pendaklah ni Yang aku tahu Buka ni Longgarkan ni Tolak Sub ni Haa Dah boleh keluar Haa macam tu lah Jom jom Sampai jumpa Okay guys, dah buka guys Buka dari belakang ni Yang benda aku paling tak suka Aduh Siap ada selotip Siap pecah 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 kan? Mana dah pecah? Ini apa ini? Okay deh Kecah 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 Eh 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 Okay guys Dah terbuka Ni beding yang kecil Haa ni dah ada yang baru Terlalu Ini beding besar aku tak beli pulak Haa nak kena pergi beli Dengan yang ni Yang ni aku rasa nak kena ketuk dulu Tak tu lah sama ke tak Oh lain lah Benda ni Haa bearing ni lain lah Dengan yang kecik Jadi yang Kecik ni Yang ni adik tu aku beli 2 Yang ni aku beli 2 Ingat kan kira kanan sama Rupanya lain Haa ni spoket ni Yang ni Yang belah Besor ni Belah Disbrake Haa ni dah teruk ni Yang ni bearing ni dah Nampak Dia dah boleh goyang dah jadi apa ni Lepas tu dia dah kasar Haa Dia nak kena tukar Aku tukar lah tiga-tiga Belakang ni ada tiga bearing Haa ni Satu Dua dekat tempat spoket Ada batang ni ni Dia kena ketuk ni Haa nantilah Aku pergi bingkir lapok terus So dia pasang Aku malas ni nak buat benda-benda Pasal tu lah aku cakap Benda lah ni Aku paling malas nak buka Haa ni bearing kecik Yang kecik ni macam Okey lagi kan Haa laju lagi Yang baru ni Tak laju pula Aku muskil tu lah Tak laju pula Nanti kalau ada Bearing yang baik Aku beli yang baik lah Haa ni laju Macam ni lah baru racing Hai lah Heish kotor tengok Ni aku tak suka ni Buka tram belakang Dah dah payah Double stand takde tengok Bapak kau nak tengok eh Nak kena basuh lagi tu Aduh Jenuh jenuh Dah jom lah Aku pergi beli bearing-bearing ni dulu Haa lepas tu Aku pasang ke Aku nak Nak cat ni sebenarnya Sportram ni Haa aku nak cat Haa nanti ni aku nak cat terus Haa untuk cat ni korang tunggu video seterusnya Color apa yang aku nak buat Aku dah decide lah satu color ni Haa mungkin macam ramai yang tak Ramai yang tak buat Tapi banyak color tu Haa kan Tengok lah nanti Jom jom Aku pergi beli bearing tu Ni pun spoket 37 Aku nak turunkan pergi ke 36 kot Haa turunkan 36 Pasal sebelum ni pun ngerang Haa Macam korang tengok video-video aku yang sebelum-sebelum ni Gagal Bukit Pagoh tu Haa itu video Banyak tahun ni Haa macam korang tengok video aku yang dulu Tahun 2019 Awal tahun Haa masa tu Haa ada pergi event ke event Kawasaki Haa motor ni gagal Dekat Bukit Pagoh Gara-gara aku tukar CDI Aku tak setting kapita Ni semua punca Aduh Lepas tu Haa pakai ni ngerang 37 Dia ngerang Haa RPM dah 11 Haa dah tegak je pun Dia dah ngerang macam tu Lepas tu jam Bengong tu Aku nak turunkan 36 Tengok macam mana Haa ni carburetor pun set tak ngam lagi ni sebenarnya Haa aku set minyak lebih Memang tak boleh laju motor ni Haa sampai RPM 9, 10 eh Tak sampai 10 pun 9 lebih Haa nak kena set balik Ni aku set minyak lebih Biar tak nak jam lagi Tapi boleh la buat running-running kan Ni pun takde konvoy mana-mana Boleh la buat ada-ada Jadi aku nak tukar ni sekali Tukar spoket 36 36 Dengan ni Aku dah pergi tempat hafok Aku dah Beli bearing yang besar ni Beli bearing yang besar ni Haa Beli besar 2 Kiri kanan dah dapat Bearing untuk Spoket ni pun dah pasang sekali dah Haa dia ada barang Ada alat-alat dia kan Haa memang senang lah Kejap dia pasang dalam ni Tak sampai 2 minit pun Kena aku barang takde Nak cari barang lagi Haish Spoket takde Takde spoket Dia kata kecil sangat lah Takde Haa nak cari Hari selasa baru ada Haa aku tunggu hari selasa Ni pun Nak cat ni pun tak tahu bila ni siapnya Kan Hari ni cuaca baik pulak Biasa tengah hari petang hujan Nak cat tu lah Kalau hujan je pening Jadinya Spoket ni jago Tunggu lah Adi selasa Ni dah settle Bearing ni dah Ngam kan ni Haa dah takde goyang-goyang lagi Macam tadi goyang-goyang Hancur lah Kan Aku pasang tu Walaupun benda yang paling aku tak minat sekali Nak pasang bearing Nak buka tayar belakang ni Pasal apa aku tak minat Haa Tangan kiri aku ni tak berapa nak kuat Tayar ni boleh tahan berat juga Nak pegang lah tu kan Tu lah Tangan kiri Dalam ada besi Tak berapa nak kuat Malah nak buat Dah macam pantun lah Tapi takpe lah Kita layankan hobi kita ni Sempena Lockdown ni takde kerja Jadi kita layan-layan lah Apa yang ada kat rumah ni Haa kebetulan aku pun nak Apa Nak cat sport ram ni Haa tu tunggu Haa video akan datang Aku buat cat sport ram ni Depan belakang Haa Jom lah Aku nak pasang ni dulu Haa sekejap lagi Habis ni video ni Haa sebelum habis tu Tekan Korang tekan subscribe Tekan mata subscribe bawah ni Tekan Like Comment apa-apa nak comment Haa Yang korang nak tengok ke Yang aku ada lah Haa insya Allah Aku tunjuk Haa Apa nak tanya Mana yang Soalan yang aku boleh Aku tahu aku boleh jawab Aku jawab insya Allah Haa Kalau yang salah Tolong betulkan Comment-comment kat bawah Comment-comment Apa-apa comment pun aku tak kisah Haa Haa Aku tak terasa apa Kalau yang kecam pun aku Ok je kan Aku tak rugi apa-apa pun Haa Ok guys Jom jom Subscribe guys Subscribe Free lah Haa Jerman Jenal Kau tak subscribe pergi Kau dah tengok ke tak subscribe pergi kan Haa Haa tu Zaki tu Kau tengok-tengok Subscribe Tekan subscribe Ok jom jom Ok guys Dah selesai Aku dah Masukkan bearing ni Kiri kanan Oh begat ni Takde yang nak belanja SP522 ke Sporting berat lah Haa Ni lah aku dah pasang Aku pakai benatang ni Mula pakai benatang ni rata Lepas tu Besi dalam dia tu Goyang-goyang Banyak kena dalam lagi Haa aku pun tadi buka tak Tak ni Tak tengok Yelah benda pun jarang buka Ini tau berapa tahun sekali aku buka Tayang belakang ni Haa Pasal ketuk-ketuk lah pakai benatang ni Haa Ketuk-ketuk Ketuk-ketuk Habis barang bulat takde Kalau ada bulat ngam-ngam ni Masuk Tak sekali ketuk eh Dua tiga kali ketuk eh Ini kena ketuk Kiri kanan-kiri kanan Jangan dia apa Makan rumah bearing kan Haa tu je lah yang aku tahu Kalau salah Tolong betulkan Ok guys Apa lagi nak buat guys Bearing pun dah baru dah Tu je aku rasa nak tunjukkan Untuk korang Haa Masalah Motor aku ni Haa Jadi korang rajin-rajin lah Haa Apa Check motor korang Tram Depan belakang bearing Haa ni Benda alas ni pun penting kat ni Getah ni Kalau korang letak spoket dah Bergoyang-goyang kan Haa macam ni kan fit Dia tak boleh goyang Kalau dia dah makan dia Akan Haa macam tu lah Bergoyang Ni fit ni Haa ni fit lagi Ni pun baru juga aku tukor Tak ingat bila Tapi aku rasa sebelum Covid lah Haa Sebelum Covid pasal nak pergi Mana Nak pergi semanyi kot Masa tu Haa Ada lah tukor menantang ni Tayar-tayar dah lama dah 2019 kot Eh bukan 2018 kot Aku tukar tayar ni Depan belakang Tapi aku tukar depan dulu Padahal aku tukar belakang Haa Tayar depan tu pun dah lama dekat tu 2018 kot Haa Memang tayar R46 lembut Sekarang dah keras lah Buat pakai dekat-dekat boleh lah Buat nak laju nak corner Bahaya lah sikit Macam ni pun aku tak sempat nak corner Nak lain-lain guna Nengok lah Buat segini Benda tak habis kita ayah Banyak barking waktu tu ni Takpelah Kita pelan-pelan kayuh Kita santai-santai Benda hobi Nak cepat-cepat pun Kena tinggal juga Ada yang lagi laju Haa Kita buat pelan-pelan lah Ok guys Selesai guys Jadi korang subscribe channel aku guys Banyak kali aku cakap Subscribe 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 Tu percuma guys Ok dah Aku nak letak tepi dulu Nanti aku nak buka tayar depan Aku nak Haa Set up untuk Cat dream ni Jadi korang stay tune dengan channel aku Channel gomak disiko Ok Jom Assalamualaikum BOOM 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 Tidak